Terima kasih telah menonton! 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 Form dari Gemini, mencoba untuk menzoning keadaan Crusher. Tapi ini dia, pertarungan dua fighter X-Planer kita gak akan pernah bisa berhenti begitu saja. Satu tank, satu fighter sebenarnya. Iya sih. Tapi ya, balik lagi Infinity War yang satu di generasi HP, yang satu lagi. Ya, memang menyedot darah lawannya. Tapi balik lagi, ini kalau misalkan kita lihat ya, dari Vimora sebenarnya dari pembunuhan nighternya udah mulai oke. Ketika di game pertama tadi, tapi dari mata Nija-Ceci melihat bahwa saat dari lieh formnya, Vimora masih bisa belum, bukan masih bisa belum sih, tapi masih belum dapet momentum untuk bisa memaksimalkannya. Karena kalau misalkan kita lihat dari segi powernya, di saat lieh form, itu bakal gede banget area off effect dan juga damage-nya yang keluar sangat-sangat perih. Kalau misalkan memang bisa dioptimalisikan, kalau misalkan memang ada timba yang besar-besaran. Tapi, itu oke sih. Kalau untuk di arah early dengan ngambil-ngambil pick off, pick off, satu, dua kill, apalagi ke arah junglernya. Ini bakal jadi tabungan yang enak banget untuk Oney Prodigy untuk bisa sustain sampai ke arah itu. Oke, kali ini dari WP Sportainment sudah mulai mengambil inisiasi penyerangan. Bakal X-Ringer ke depan, My Turn once again dikeluarkan. OZN mungkin targetnya berkali-kali, tapi sudah ada knock-off sudah dikeluarkan dan malah dibalikan keadaannya. Walaupun kali ini dari X-Ringer hilang, tapi terus shut down untuk Zorafi Mordovia double kill. Crusher, what a play dari X-Planer kita ini. Iya, sementara kali ini dari kemini, wuh, bakal bertukar terlebih dahulu ke area good lane-nya. Moon melihat ada chance untuk mendapatkan goal terlebih dahulu kali ini. Meng-clear minan dengan cup cepat, tapi di-ngelihat pergerakan dari air chance tentunya Fuzzy. Wuh, sniper miss. Dijuk oleh seorang Moon kali ini dan lebih bermain dengan save aja Moon-nya. Kalau mau terlalu gagaba, bener-bener nungguin rotasi yang dibawakan sama X-Win. Dan kali ini X-Win akan memberikan informasi terlebih dahulu ke arah seorang Moon. Dan lakukan otasi lagi balik ke area mid, ini dari Moon-nya bener-bener gak berhenti bergerak. Dia gak dapetin semua informasi yang diperlukan sama Vimornov tentunya sebagai jungler dari tim Onyx sendiri. Dan Turtle harusnya masih bisa diamankan oleh tim Onyx. Iya, kali ini dari Vimornov tapi teman-teman dari Onyx-Doddy juga langsung gak akan membantu. Tapi dari Crusher, Erchan juga udah siap menyecuk, memberikan penetrasi. Bahkan udah ada holibub bisa udah dicuri untuk Turtle-nya. Sehingga keperlu dikeluarkan, OJN1 masih selamat. Tapi lihat dari apa helanya hilang begitu saja. Di bagian depan, dibalaskan dendamnya Vimornov terhadap Crusher dan Double Kill. Bagi Vimornov tentunya membuat OJN1 di atas angin kali ini. Oke, itu trading yang gak worth it sih. Oke, mereka dapatkan banyak banget gold dari Turtle-nya. Tapi ditukar dengan Echan dan Yui Cracker. Iya, sesebik, tapi yang pasti yang yes adalah jangan lupa untuk nonton MPL Season 9 di Bioskop. Di sini ya, polis tentunya yang terdekat dari rumah kalian. Dan jangan lupa untuk scan QR code-nya untuk dapetin jadwal MPL di minggu ini. Karena kalian langsung bisa beli tiket sekarang juga. Dengar-dengar hari 1, sesuai jadwal ada El Clasico. El Clasico, momento. Tau banget nih kayaknya nih ya. Lumayan, ya jelas dong masuk kami mutu-menggu ini. Kira-kira ada yang lain. Gak ada. Demaksih, luar biasa banget. Kalian bisa catat jadwalnya juga ya, kawan. Supaya kalian bisa nonton sama pacar mungkin di Cinepolis. Kalau gak ada ayam juga gak apa-apa sih. Waduh, tapi Vimornom udah ngeculik satu pemainnya itu. Seorang Matrix-nya kali ini yang bakal coba di Buy One-nya. Wow. Fuzzy, yang memenangkan battle-nya. Dan bahkan kali ini dari Kylie mencoba untuk menahan di area bawahnya X-Win kali ini. Oh-oh, akan coba untuk kasih pressure ke arah Erchen dan juga OZN1. Tapi ini sangat disayangkan karena Vimornom. Dia udah pede banget nyuliknya ke arah Fuzzy. Tapi ternyata Fuzzy-nya masih punya Nibiru. Masih punya Flicker juga. Dan dia tinggal ngegocek-gocek aja tadi di dunia dari seorang Yin ini. Dan dimenangkan battle-nya dari seorang Yin ini. Dari server ya tadi. Itu masuk dunia fantasi tadi ya. Fantasinya dari Vimornom. Fantasinya kita. Gak boleh bukan sponsor. Sorry. Iya, jangan. Kan dunia fantasi benar-benar masuk fantasi tadi Timo. Untung aku diem ya. Tapi OZ langsung gak dapetin tulet di bawah. Karena dia tahu, oke ini Vimornom ya ke pick off. Kita harus dapetin kompensasi setidaknya. Dan ngedapetin tulet di area bawah tentunya invasi dari Onyx. Harusnya nanti bakal lebih luas lagi. Tapi terlihat masuk kali ini. Ke area U-turnnya dari seorang Vimornom. Dan ngedapetin trafaila. Baik, tapi cukup banyak. Tapi ternyata Erchan. Tidak tumpang Erchan-nya. Dan masih bisa untuk Holy Healing. Ke pemain-pemain dari OP sendiri. Dan ini sangat disayangkan sekali dari Vimornom. Iya padahal hampir bisa ngedapetin satu pemainnya itu Erchan. Tapi ternyata gagal dilakukan oleh Vimornom. Tapi sedangnya itu udah ngasih poke damage sih. Iya. Lumayan sih. Tapi itu ada reward manipulation juga udah dibuka. Leo Peace Forteiment. Kylie depan sana. Menjaga perimeter. Menjaga zonanya. Supaya anak-anak dari Onyx. Prodigy gak bisa masuk dan. Tadi kalau misalnya ngomongin Vimornom yang hampir bisa dapetin Erchan itu. Sangat yang seribu, sayang. Ciket dilihat Crusher-nya. Masih kemahitan dan Crusher. Kayaknya pancaman itu besar. Tapi teman-teman dari OP. Dan juga Onyx udah siap tunggu untuk duel ini selesai. Dan malahan satu Uranus-nya pun tumbang. Setelah Uranus tumbang. Membuat Onyx Prodigy mundur perlahan. Supaya bisa dapetin objektif yang lain. Mundur. Seketika mundur. Gerak tapi OZN1. Oh oh. Bakal ditabrak dengan si Kring Eagle dari X-Win. Tapi belum ada backup yang baik. Karena Moon lagi sibuk untuk nge-clear Minion terlebih dahulu. Dan bahkan kali ini Gemini yang bakal coba untuk nge-zoni pergerakan dari Erchan. Erchan-nya sendirian di area atas. Dan bahkan hilang begitu saja. Sementara Yura. Yang udah ngedung ngelakuin Magic Shoes-nya tadi. Ini membuat Yura tentunya harus lebih bersabar. Tapi Erchan cukup buat Onyx e-sport. Sementara mereka bakal berfokus terhadap OP. Tapi itu ada yang keculik. Diam-diam X-Winnya di tangan seorang Fazi ya. Satu romer kita. Dari Onyx Prodigy. Gak bisa selamat. Walaupun tadi udah dapetin Erchan udah bagus banget ya. Itu gak akan ada lagi efek healing yang dimiliki oleh OP Sportainment. Tapi ternyata X-Win yang berada cukup offside. Bisa dipanis begitu saja oleh Fazi. Dan kali ini 10 menit game sudah berjalan. Perbedaannya tuh gak begitu jauh nih Choji. Iya. Dan ini sebenarnya menurut aku OP juga masih punya chance untuk lebih mendominasi nanti di arah late game ya. Karena mereka punya Fazi, mereka punya Crusher. Tapi perbedaannya dari kedua jalan nih Choji. Iya dan sebenarnya kalau misalkan dilihat dari chance ya. OP masih bisa naikin chance-nya lebih banyak lagi. Dengan termasuk condition bahwa Winter Truncheon dan juga Wind of Nature is a must. Untuk teman-teman dari OP Sportainment. Untuk meng-counter main turn dari seorang OP. Dari seorang Vimoro. Tapi balik lagi dari Onyx Prodigy. Kita bisa melihat bahwa Gemini. Dari tadi sebenarnya untuk inisiasi masih oke banget. Tapi udah mulai ada sedikit inisiasi. Silahkan Cimomo. Iya Crusher-nya yang tadi mencoba menggupuk kamar. Mencoba untuk nyebrang seke area kanan malah ketemu sama Yura dan juga Gemini. Sehingga membuat Crusher. Oke aku mundur saja tidak jadi ya. Dan ini memang sebenarnya informasi yang harus didapetin oleh kedua tim. Karena Lord-nya juga sudah mulai muncul di menit yang ke-11. Siapapun yang ke pick-off. Siapapun yang dapetin Lord-nya tentunya bisa bayang-cam lebih banyak. Terdapetin juga turet-turet-nya objektif yang diperlukan. Tapi dari OP sendiri. Mereka sudah mulai melakukan cicil-mencicil ke area Lord-nya. Yang masih bisa ditahan tentunya. Dari Onyx sendiri mereka masih coba untuk membuka map juga. Gak mau terlalu gegabat seperti ini dari kedua tim. Ngeliat OP punya chance yang luas banget sebenarnya untuk balikin keadaan kali ini. Apalagi dari gold-nya juga lagi menangkan sama mereka ya. Dan di luar penjugaan. Walaupun dari point kill yang menemani sama Onyx. Tapi OP juga memberikan intek Lord-nya sama kasih kayak gitu. Gila. 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 Are you going di dalam apa-apa catur. Tapi ternyata liat dari Yura. Dapetin satu Lord-nya untuk anak-anak Onyx Prodigy kali ini. OZN1 hilang. Gemini hilang. Tapi OP tetap mau coba dapetin satu buah tarut di bagian tengah. Wow. Ditabrak Gemini-nya hilang. Ditukarkan memang dengan OZN1. Tapi untungnya ya Yura-nya tuh bisa dapetin Lord loh. Iya. Kalau tadi Vimornov. Ya memang sih dia kan ngambil foto-nya ya. Tapi retribution-nya juga sebenarnya gak diperluin oleh Onyx. Karena ini kelihatan banget sih. Onyx percaya kalau mereka bisa dapetin Lord-nya. Masih pun dikontes oleh OP. Dan di area atas kali ini dibalaskan begitu saja. Lord-nya mulai berjalan ke area bawah. Harusnya masih bisa ditahan oleh Fazi. Jadi masih Lord yang pertama. Tentunya Lord-nya masih mudah untuk ditembangkan. Iya Lord yang biasa aja. Lord-nya Lemon. Lord-nya Lemon. Lord biasa aja. Tapi udah memberikan impact tentunya. Untuk ngancurin tarut-tarut. Ataupun objektif berbicara yang lain. Bahkan bisa menjadi tameng bagi Onyx Prodigy. Kalau mereka mau inisiasi ke area depan. So. Ini kita akan tunggu aja Lord-nya bakal muncul lagi nantinya. Bagi anak-anak Onyx ataupun untuk Robin. Tapi kali ini mereka udah tucat di bawah. Mornov dengan My Turn-nya. Tapi udah ada Holy Baptism. Ada efek dari Holy Baptism tersebut. Dan kita lihat R-CARGAN. Dan seselamat dari tangan Saor. Raffi Mornov. Tapi Black-nya Gepom dari Gemini. Mengelamatkan temen-temennya. Zoning ke area OP. Nggak bisa masuk ke area belakangnya Onyx Prodigy. Iya. Dan maka kali ini mint-nya akan ditabrak balik. Langsung ada satu-sebuah Sterling Eagle dari X-Win. Mengarah-gara sorangnya Kozian One. Dan Onyx. Kali ini mereka belum bisa dapetin turret di bawah. Mereka pindah ke area Onyx juga belum bisa dapetin turret-nya. Oh akhirnya ada press yang dilakukan oleh Gemini kali ini. Itu kalau misalnya dari Onyx nggak dapetin satu kompensasi. Menurut aku kayak semua resource skill yang mereka pakai di setiap lane-nya itu akan sedikit sia-sia. Karena Yura udah pake magic shield-nya tadi di area bawah. Vimorov udah keluarin My Turn-nya. Jadi sejedaknya Onyx harus dapetin kompensasi atas semua resource skill yang mereka pakai sih. Iya benar sih. Tapi ini. Si Halbert. Si Halbert jadi item ya ternyata. Vimorov ya? Buat Vimorov. Iya itu. Mau ngelawan R-Chan banget kayaknya. Bakal stand by one. Maju lo sini. Walaupun tadi sempat R-Chan-nya cepat lumayan buying time juga ya. Sempat ada Holy Baptism dikeluarkan. Bisa muter-muter juga. Tapi akhirnya berujung dengan tumbangnya R-Chan juga. Jadi dengan ditambah dengan adanya si Halbert. R-Chan udah makin sulit lagi kalau bisa diculik. Sebenernya gak efektif tau tadi Holy Bell Vision karena. Karena Frenzy Sack itu ada CC Immunity. Kecuali sama suppression ya. Kecuali dengan Franco. Kecuali dengan Kaja itu masih bisa di-cancel. Tapi kalau misalkan sama Holy Bell Vision apapun stun. Itu gak bakal bisa ke-cancel. Jadi di saat ada R-Chan yang diculik. R-Chan cuma bisa bilang minta tolong aja sama temen-temennya. Tapi dengan posisi seperti ini. Dari 12 jungler memang difokuskan sepertinya. Untuk 1v1 situation. Untuk di arah maiternya teman-teman. Dari Only Prodigy. Dan bahkan langsung kita perhatikan dari tadi. Sebenernya OP masih bisa melakukan comeback. Asalkan dengan catatan bahwa Kyle bisa memaksimalisasikan. Dari Real World Manivation-nya. Karena dari tadi masih belum kelihatan banget loh. Dari Real World Manivation seorangnya Kyle. Masih belum dapet spot yang bagus. Untuk bisa nge-pop up ultimate-nya. Karena balik lagi. Ada Vimornov. Ada seorang Gemini juga. So. Sepertinya ini harus jadi permainan pick off sih. Untuk teman-teman dari OP eSports. Asalkan gak ketemu semuanya. Oke. Dan ini reset lagi untuk kedua tim. Masukin menit yang ke-15 Lord. Yang kedua juga sudah mulai spawn. Tapi OP yang berkali-kali. Ini OP selalu menginisiasi pertama sih. Di giliran dari Onyx-nya nanti yang bakal coba untuk nge-contest. Tapi ini Crusher yang bakal jadi PR juga menurut aku. Crusher pun yang udah mulai kelihatan nih. Rager-nya udah mulai tinggi. Staff-nya udah mulai banyak. Dia harus ditembangin terlebih dahulu. Dan tentunya bakal menjadi sendback yang cukup menisahkan. Jadi kali ini turret. Di area atas mulai hilang. Dari tim Onyx sendiri. Reset dari Lord-nya bakal di-reset begitu saja. Sementara X-Win. Yang lagi-lagi bakal coba open map terlebih dahulu kasih informasi. Ini kalau Lord-nya udah di-pop ya guys. Iya. Ini dari Onyx Prodigy. Perlu waktu lagi. Karena di bagian atas mereka belum bisa majuin minion-nya. Dan ini memanfaatkan momen banget. Bagi Opie Sportainment. Dapetin Lord yang kedua. Terumur ada inisiasi. Oli Balfreson dikeluarkan. Onyx-Win di geris depan sana terkena atlet-nya. Bahkan diajak Paiwan lagi. My turn. Karena OJN1. OJN1 dalam acara cukup besar kali ini. Gak bisa selamat. Rp40.000 di buka tapi lihat RCD2 Pazi udah sekarat banget. Dikejar Oefi Mornok. Dan double kill diamankan. Pazi pun di area belakang. Menjadi target operasinya kali ini. Dan Triple V di amakan karsa. Ternyata tidak. Wipe out. Sayang sekali untuk Opie Sportainment. Ternyata wipe out begitu saja. Meta penggaris dikeluarkan oleh Onyx Prodigy. Mendapatkan satu daerah tengahnya. Gak lihat keadaan. Gak lihat kiri. Langsung mau di endgame. Game yang kedua kali ini bagi anak-anak Onyx Prodigy. Iya. Dan didapatkan 2-0 untuk tim Onyx setelah ada pertukaran roster. Dimana Yure yang menggantikan posisi dari Maipan. Masih memberikan impact yang cukup baik. Kok mereka bingung sih kemenang? Kemenang? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.